Halo guys, gue Kevin Pratama dan di video kali ini kita bakalan tag di outdoor dan dimana Kevin bakalan mencoba pusat kebukaran tubuh yang ada di Sukabumi Indah Belanda ini dan ini adalah bentuk olahraga di kala pandemi itu harus kayak gimana ya Samuda Oke Samuda, jadi di kala pandemi ini kita diharuskan bawa olahraga tapi dalam artian kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan 3M-nya itu kamu harus lakuin Samuda memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dan kali ini Kevin bakalan coba cek suhu tubuh dulu Yuk, ikutin terus Kevin Berhubung eskalatornya mati, kita bakalan jalan tangga olahraga dikit Oke guys, dan sekarang kita udah sampai di salah satu pusat kebukaran tubuh yang ada di Sukabumi Indah Plaza ya, di kota Sukabumi kita masuk di olahraga asal Thailand Muay Thai dan kali ini kita berada di DCS ya, Dynamic Combat Sports dan kita bakalan cobain gimana keseruannya disini yang pasti ikuti terus sampai selesai selamat menikmati 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 dalam vintage Lota Muay Thai dan bertempat di seberang 84 DKA Sukabumi. Oke, baik berarti berubah tempat gitu? Berubah tempat. Kita transformasi nama, transformasi segala hal lah. Untuk yang lebih baik lagi, kita berganti nama menjadi DCS Muay Thai atau Dynamic Combat Sport Muay Thai. Dan pindah ke tempat yang lebih luas, yaitu di Sukabumi Indah Plaza lantai 2. Oke, baik berarti instan muda kita udah berada di tahun 2017 ya, untuk DCS Muay Thai sendiri Coach. Nah, tapi mau tanya, kalau misalkan di tengah pandemi ini berarti ada perbedaan dong dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 2017 dan sekarang udah masuk di 2020, berarti tahun ke-4 ya? Eh, ke-3. Tahun ke-3. Itu ada perbedaannya nggak sih? Perbedaannya banyak banget. Perbedaan yang paling mendasar gimana tuh Coach? Perbedaan yang paling mendasar adalah, pada saat kita mulai dilanda pandemi gitu ya. Maret 2020, nah itu memang segala akses dibatasi lah gitu. Termasuk untuk berolahraga juga. Oke, baik. Berarti masuk ke pembatasan sosial itu. Betul. Tapi sebenarnya masih ada aja kan ya latihan, akan tetapi emang harus mematuhi protokol kesehatan juga. Betul. Betul. Berarti di sini ketat banget ya untuk protokol kesehatannya. Sangat ketat, sangat ketat. Sangat ketat sekali. Nah, kalau misalkan untuk membagian jadolnya kan dibagi menjadi 5. Nah, sedangkan kalau misalkan Muay Thai DCS ini kan berdiri dari tahun 2017 nih. Pastinya ada dong sedikit banyaknya prestasi yang pernah diraih oleh peserta yang latihan di sini. Kira-kira ada nggak Coach? Untuk prestasi, ya Alhamdulillah ya kita banyak juga meraih prestasi. Karena kita sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan pertandingan Muay Thai khususnya. Oke. Kalau disebutkan ya lumayan banyak juga sih. Kita pernah ikut juga ya salah satunya yang paling bagus lah ya. Salah satunya kita pernah ikut pertandingan kejuaraan Muay Thai di Goifex ASEAN. Se-ASEAN ya, ASEAN Tenggara berarti? Iya, se-ASEAN. Tapi bertempat di JCC di Jakarta. Oke, baik sekali. Nah Coach, untuk harapan kedepannya dari DCS Muay Thai sendiri untuk olahraga Muay Thai ini gimana nih? Harapan kedepannya? Sebenarnya tujuan saya untuk menjadikan camp atau sasana latihan ini banyak banget. Banyak banget. Banyak banget Mas Kevin. Yang pertama, agar seluruh masyarakat itu dengan mengikuti olahraga ini bisa sehat. Bisa sehat juga. Sehat. Yang kedua, ya kalau buat cewek ya khususnya ya kebanyakan pada pengen turun berat badan. Turun berat badan. Terus, dan lain-lain lah banyak lah gitu. Kalau untuk cewek. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, untuk yang anak-anak sekolah tuh yang umur 7 tahun ke atas lah. Boleh. Itu banyak banget yang tindakan-tindakan pembulian oleh teman-teman sekolahnya gitu loh. Betul. Nah dengan latihan Muay Thai, alhamdulillah ada juga sih yang korban. Korban buli, pengur-umur 9 atau 10 tahun. Alhamdulillah setelah latihan Muay Thai dia menjadi semakin lebih pede dan minimal dia lepas lah dari tindakan pembulian sekolahnya gitu. Betul. Berarti pembentukan karakter sejak dini gitu ya. Betul. Jadi kayak misalkan menenamkan rasa kayak kita tuh bisa membela diri gitu dengan. Ya mau bela diri ini. Baik. Ya pasti banyak banget hal-hal yang bisa kita ambil dari seni bela diri Muay Thai ini. Dan yang pasti buat yang pertama kali kayak Kevin pastinya awam dan sekarang kayaknya udah mulai tau lah untuk dasarnya gitu kan. Dan nanti kita bakalan coba latihan juga Coach ya. Oke silahkan. Buat Isamuda yang mungkin malu-malu atau mungkin kayak pengen nyoba juga bisa digilasin juga ya Coach ya nanti kalau misalkan pertama kali datang ke DCS Muay Thai ini sendiri. Oke Isamuda kita bakalan masuk di sesi latihannya kayak gimana kita bakalan cobain dasarnya dulu kayak gimana Isamuda. Ya Isamuda dan kita bakalan mulai coba keliling ya disini kita bakalan perkenal langsung barengan Coach Harry. Alatnya beserta aksesoris lainnya disini. Oke Coach kita mulai dari mana Coach? Oke kita mulai equipmentnya ya. Equipmentnya boleh ya. Equipmentnya yang pertama ini samsak namanya. Samsak dengan bobot yang berbeda-beda dan kegunaan yang berbeda-beda juga. Oke. Tapi pada intinya fungsi dari samsak yaitu untuk melatih speed kita, untuk melatih power, untuk melatih akurasi juga. Iya. Akurasi juga. Kayak misalnya ini ada contoh target-targetnya ini untuk punch. Berarti ini per target ya? Iya. Per targetnya ya? Tapi pada intinya fungsi dari samsak itu adalah untuk melatih teknik kita, melatih speed kita, melatih power kita, dan melatih akurasi kita. Oke berarti yang membedakan itu adalah bobotnya sendiri ya Coach? Betul. Bobotnya dan bentuknya juga. Contoh kalau ini, apa ini namanya uppercut bag. Ini fungsinya buat uppercut juga bisa, low kick juga bisa. Nah ini fungsinya untuk melatih knee atau lutut. Oke ini fungsinya untuk semua. Untuk punch, untuk kick, kick, untuk knee, elbow, dan macam-macam. Oke. Jadi fungsinya beda-beda. Berarti sama ya, bentuknya sama. Eh namanya sama samsak gitu. Tapi bentuknya itu berbeda. Dan fungsinya itu beda-beda juga ya. Tergantung dari kegunaannya sendiri, pergunakan, dan untuk apa. Kayak gitu ya San Buda. Dan selain samsak di sini Coach, kita lihat. Samsak. Ini sama juga ya? Sama sih, sama. Ini samsak yang ini dan ini. Serta yang di ujung fungsinya sama. Kalau yang ini fungsinya agak berbeda. Agak berbeda. Dia bisa buat uppercut dan lain-lain. Oke. Itu fungsinya buat lutut. Yang ini. Oke, bisa mudah. Dan kita bakalan ke sebelah sini. Di sini ada kayak ring gitu ya? Iya. Ini namanya apa Coach? Ini ring sport. Ini ring sport. Ini fungsinya untuk para atlet untuk berlatih sparring. Atau berlatih. Oke. Berlatih buat pre-fight. Jadi sebelum para atlet bertanding. Mereka harus berlatih dulu di dalam ring ini. Untuk memuasai strategi-strategi di dalam ring. Jadi pada intinya. Oke. Gak canggung lah. Pada saat mereka bertanding di kejuaraan. Mereka udah gak canggung. Karena mereka gak canggung. Oke. Karena mereka udah terbiasa berlatih di ring. Oke. Jadi udah biasa berlatih di ring. Dan nanti penampakannya sama kayak gini ya. Untuk ukurannya sama juga berarti. Ukurannya beda. Ukurannya beda. Oke. Kalau normalnya untuk nasional itu 6 meter kali 6 meter. Kalau ini cuma 4 meter kali 4 meter. Oke. Cuman situasi yang sama mungkin disini. Seperti itu Coach. Baik. Untuk standarnya sama. Kekuatannya sama. Untuk kekuatannya sama semuanya. Perbedaannya di skala aja. Dia lebih kecil. Oke. Dengan status yang sama. Cuman skalanya aja mungkin. Yang sedikit lebih kecil 2 meter berarti ya. Ini 4. Ini 4 kali 4. 4 kali 4. 6 kali 6. Selisi 2 meter. Baik Coach. Sekarang mau kemana lagi Coach? Kita bakal menuju kemana ya? Kita ke equipment. Equipment nya dulu. Baik. Ini equipment untuk para trainer. Para trainer. Para trainer. Equipment para trainer. Apa namanya. Untuk pada saat sesi padwalk. Nanti saya perlihatkan nanti sesi padwalk itu seperti apa. Ini equipment untuk para trainer. Dan ini equipment untuk para yang latihan. Oke. Berarti ada yang menerima dan ada yang memberi juga gitu ya? Iya. Ada yang mengarahkan juga. Ada yang mengarahkan juga. Ini equipment juga. Ini equipment untuk para atlet. Pada saat dia berlatih sparing di ring. Oke. Untuk melindungi muka. Untuk melindungi area wajah. Iya. Ini area wajah. Apalagi apa. Apalagi apa. Eh. Kita jualan. Kita. Kalau misalnya ada member yang belum punya. Hmm. Belum punya equipment. Kita ada jual juga. Cuma sekarang lagi kosong nih barangnya nih. Oh. Iya. Kalau ini apa Coach? Ini kayak penghargaan gitu ya? Iya. Piagam dan sertifikat. Iya. Ini piagam dan sertifikat. Eh. Dari atlet-atlet yang. Hmm. Hasil dari atlet-atlet yang. Atlet-atlet kita yang bersanding di Jakarta, di Bandung, dan di kota-kota lainnya. Eh. Ini gak semua. Hmm. Karena ada sebagian yang dibawa. Pulang juga sama atletnya. Tapi ada juga yang atlet yang. Ehm. Pingin piagam dan sertifikatnya dipajang di camp. Di sini. Di sasana ini. Jadi. Gak semua. Gak semua dipajang di sini. Tapi udah banyak juga ya. Emang. Apa namanya. Kalau misalkan kamu pengen nyoba juga. Mungkin kamu menambah di sebelah sini. Sebelah sini. Boleh. Boleh gabung juga ya. Di sini. Dan nanti belajar dari awal ya. Iya. Gak apa-apa. Jangan malu bertanya. Ya kan ya. Kita emang pertama gitu. First time. Yang pastinya kita bakal awam banget sih. Oke coach. Kita tadi udah mulai keliling ya. Dari mulai equipmentnya. Sampai ke peralatan sempurnya juga. Dan itu tuh. Ehm. Di sini yang bermainnya sekarang berarti kelas terkeberapa nih? Bagaimana? Yang latihnya berarti kelas terkeempat. Sekarang kelas yang jam 4 sore. Iya. Kelas yang jam 4 sampai jam 6 sore. Oke. Nah nanti kelas yang terakhir itu. Itu kelas yang jam 7 malam sampai jam 9. Oke. Berarti lebih fleksibel juga ya. Untuk waktunya bisa menyesuaikan sama jam kerja. Atau jam. Ehm. Belajar kita gitu. Baik Coach. Yang pastinya Isam Udah. Di sini. Buat kamu yang pengen nyobain langsung. Ya. Belajar ya. Dari awal. Untuk berlatih Muay Thai. Bisa langsung aja. Kita udah datang di pusat. Sukabumi ya. Ya. Di Sukabumi Indah Plaza. Di. Dynamic. Dynamic Combat Sport. Atau DCS Muay Thai. Oke guys. Dan kali ini gue bakalan langsung belajar barengan Coach Heri. Untuk pelajaran pertama di sini. Ikutin terus. Oke. Semoga di sini Kevin udah selesai. LATIAN Pertama Kevin. Kevin disini dan ternyata lumayan capek juga ya dan jangan lupa buat kamu yang lihat video ini sampai selesai like comment and subscribe dan kalau misalnya kamu pengen tahu lebih lanjut kamu datang aja langsung ke DGS Sport yang ada di Sukabumi Indah Belajar Kevin bakalan katakan lanjut lagi Sub indo by broth3rmax